Ratusan warga di Ponorogo terpaksa meninggalkan rumahnya lantaran kondisi tanah di desanya retak. Warga khawatir retakan tanah bisa meruntuhkan bangunan rumah. Sejak sepegang terakhir, disadayakan kecepatan badekan Ponorogo nampak sepi. Puluhan rumah di desa ini tak berpenghuni karena ratusan warganya memilih meninggalkan rumah dan mengungsi di tanda pengungsian yang jaraknya 3 km dari perkampungan. Warga khawatir retakan tanah yang semakin parah bisa mengancam robohnya bangunan rumah. Tak hanya retakan, suara gemuruh dari dalam tanah yang kerap terdengar menambah ketakutan warga. Yang silas takut, setiap kali ada hujan ada suara gemuruh, terus getar, jadi semua warga pada mengungsi. Takut yang silas mas, mau pulang ke rumah dia takut. Jadi rumah dikosongkan semua? Dikosongkan semua. Untuk RT1 seluruhnya sudah tidak ada orang. Sama ternaknya, barang-barangnya sudah dikeluarkan semua. Sedikitnya ada 400 lebih pengungsi yang tersebar di 9 tempat pengungsian. Rata-rata, para pengungsi ini berasal dari Dusun Watu Agung dan Dusun Keliur. Pengungsi keseluruhan, keseluruhan 431, terdiri dari 9 rumah pengungsian. Dibagi 9 rumah pengungsian, yang 7 itu di atas, di sisi kurang lebih 500 meter dari zona rawan, keluar dari zona rawan. Kondisi retakan tanah yang semakin parah, membuat warga hingga kini terus bertahan di pengungsian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.